Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel sandikok channel yang berisi tentang hiburan tips dan tutorial dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel sandikok ini semakin berkembang semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan rezekinya amin amin ya robal ngalamin dalam tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengisi partisi seri kok PA50 teman-teman juga apabila punya keyboard seperti casio ataupun yamaha bisa teman-teman ikuti langkah-langkahnya oke yang pertama-tama teman-teman harus memiliki softwarenya saya contohkan untuk softwarenya ini ini teman-teman silahkan di download di Google ini juga ini USB PLOVI manager F1 4 0 i ini dua ini sama saja ya teman-teman ya cuman berbeda tipe oke kalau sudah teman-teman download langkah selanjutnya teman-teman masukkan untuk plastiknya saya sarankan untuk plastiknya itu yang pigeon ataupun sandisk kalau bisa jangan mitosiba ya teman-teman ya atau toshiba karena untuk plastik merek tersebut dia cuma bisa menyimpan data yang ukurannya KB karena saya sudah mencoba dan gagal dan ini saya masukkan plastik merek sandisk langkah yang kedua kita buka softwarenya seperti ini nah kalau sudah tertera seperti ini ya teman-teman ya ini berarti tinggal kita masukkan set kita pada nomor yang sudah disediakan di software ini tapi kalau teman-teman belum format untuk plastiknya untuk angka-angka ini tidak akan muncul jadi formatnya seperti ini kita pilih USB setelah itu pilih format untuk posisi yang di atas ini biarkan seperti ini ini juga ya biarkan ini adalah seberapa banyak kita akan mengisi untuk flash disk kita bisa teman-teman pilih sendiri seperti ini ini saya akan menggunakan 30 saja setelah itu kita format oke sudah selesai kalau sudah kita format tampilannya akan muncul seperti ini oke langkah selanjutnya teman-teman silahkan masukkan flash disk lain ataupun memory cut karena ini saya mencontohkan untuk seri kock pa50 jadi saya akan masukkan untuk memorinya ini sudah tampak ini adalah memori pa50 SD nanti saya akan jadikan set-set ini menjadi set emulator silahkan teman-teman disimak kita buka dulu untuk softwarenya ini nomor kosong 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 kita checklist setelah itu kita open tunggu kalau sudah seperti ini kita cari set yang yang akan kita masukkan ke dalam flash disk ini klik setelah itu copy setelah di copy buka kembali untuk softwarenya kita open kita test di sini teman-teman tunggu sebentar oke ini sudah selesai seperti ini coba saya cek nah ini posisi masih 0% kita klik kembali kita langsung set silahkan dilihat otomatis hasilnya 45% ini untuk set yang tadi saya pindah bagaimana untuk teman-teman apa sudah paham oke saya contohkan lagi biar teman-teman paham ya ini nomor kosong 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 sekarang kosong kosong 1 setelah itu klik open pilih kembali untuk set yang akan kita masukkan contoh seperti ini akan saya masukkan setelah itu kita copy kita masuk kembali ke software nya klik open maaf untuk 001 terpotong ya teman-teman ya dikarenakan perekam layarnya berdurasi cuma 10 menit jadi tiba-tiba langsung berhenti total ini saya teruskan kembali nomor 003 setelah ini klik teman-teman open kalau sudah seperti ini pilih kembali untuk set yang akan dimasukkan jangan sampai salah ya teman-teman oke saya masukkan yang paling atas ini klik kita copy setelah itu kembali ke softwarenya ini ini untuk nomor kosong 1 2 sudah terisi yang belum nomor 3 jadi kita klik open tunggu sebentar setelah ini klik kembali kita paste oke kita lihat posisi masih 0% langsung kita set otomatis sudah bisa masuk untuk set yang dari PA50SD tadi ini saya contohkan cuma nomor 1 sampai 3 ya teman-teman silahkan teman-teman nanti diurutkan dari nomor 4 nomor 5 itu setnya harus berbeda ya kalau sama ya tidak apa-apa ya teman-teman ya cuman kan sayang jadi silahkan teman-teman ini dari nomor 000 sampai 003 ini dicatat seandainya ini download silahkan teman-teman dicatat di buku jadi nanti kalau kita main langsung kita lihat saja untuk musik repiknya dimana untuk koplonya dimana downloadnya dimana seandainya nomor 002 nanti kita pilih 002 seperti itu ya teman-teman saya contohkan 1234 ini saja dulu untuk yang lainnya silahkan dipindah sendiri ya ini belum selesai setelah itu teman-teman block ya dengan cara tekan control setelah itu block kembali untuk nomor 1 nomor 2 dan nomor 3 karena nomor 4 sampai kebawah belum terisi setelah seperti ini di atas ini ada tulisan bull ya ini pilih save tunggu sebentar ini terkadang terlupakan ya untuk cara save nya ya teman-teman bisa sih langsung di block seperti ini kita tekan bisa itu ya tapi terkadang teman-teman itu lupa kalau sudah seperti ini tidak di save lagi bull nya ini jadi nanti datanya bisa tidak terbaca ataupun korup oke semoga ini bermanfaat jangan lupa subscribe like serta hidupkan di loncengnya bila nanti channel sandikok ini mengupload tutorial terbaru teman-teman akan menerima notifikasi di hp teman-teman cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati